selamat menikmati kerana ketampanan ada berbagai macam sisi oleh kerana seandainya Nabi Muhammad SAW lebih tambah daripada Yusuf, maka akan terkenal, maka orang-orang wanita Quraysh akan tergila-gila sama Nabi SAW dan ini tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi, tetapi Nabi Yusuf dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasannya para wanita baru melihat Nabi Yusuf dalam beberapa detik mereka sudah motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari, dan mereka mengatakan ini bukan manusia ini adalah malaikat yang yang mulia, mereka menganggap Nabi Musa adalah malaikat, sampai setelah itu akhirnya para ibu-ibu tadi yang tadinya ngerumpi, menjelek-jelekkan istri menteri, akhirnya mereka gabung sama istri menteri merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina sama istri menteri sampai Nabi Yusuf mengatakan Ya Allah penjara lebih aku sukai daripada rayuan para wanita tersebut akhirnya istri menteri mengatakan dalam buku-buku tafsir disebutkan istri menteri minta tolong kepada ibu-ibu tersebut yang sudah terpesona dengan Yusuf kalian datang Yusuf, rayu dia supaya saya berzina dengan dia supaya dia mau berzina dengan saya maka datanglah wanita satu persatu datang kepada Yusuf kata dia sudah sama saya, ya jangan sama dia akhirnya apa? semua wanita mengajak Yusuf untuk berzina dengan dia karena semua terpesona dengan Yusuf alaihissalam jadi kalau kita lihat dari ketampanan lebih tampan Nabi Yusuf dari sisi syahwat wanita terhadap ketampanan tersebut paham? kita bisa lihat ada orang tampan satunya tampan tapi wanita lebih suka model wajah seperti ini menurut kita lelaki ini lebih gagah bisa jadi demikian ada dua lelaki, satunya gagah, satunya kurang gagah tapi kalau kita tunjukkan mata wanita dia lebih naksir sama yang ini maksud saya Yusuf lebih tampan dari sisi ketertarikan wanita terhadap beliau alaihissalam ini pertanyaan sering berulang apakah cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam bahwa pada akhirnya dia menikah dengan Zulekho itu benar atau tidak tidak ada hadis yang sahih tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan apa? Siti Zulekho tidak ada tetapi disebutkan dalam buku-buku tafsir ada riwayat-riwayat Israeliyat akhirnya Yusuf pun menikah dengan apa? Zulekho akhirnya mereka ketemu kenapa? pada kala itu Zulekho Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan suami Zulekho meninggal dunia akhirnya Sang Raja melihat ada janda ini dinikahkan sama apa? Nabi Yusuf waktu ketemu Nabi Yusuf Nabi Yusuf mengatakan kan kalau begini baik jangan ngeranggai seperti dulu akhirnya kata Zulekho kan engkau tahu hai Yusuf suami saya dahulu tidak bisa mendatangi wanita dan saya seorang wanita yang cantik dan kau seorang laki yang tampan maka wajah dahulu saya merayu dirimu namun ini semua tidak ada dalilnya yang sahih oleh karena saya Zulekho al-Fauzan Hafizullah pernah ditanya apakah Yusuf akhirnya menikah dengan Zulekho maka dia menjawab saya tidak pernah hadiri walimahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!